Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Gujali sudah menjelaskan bahwa ada puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa-puasa tersebut Bagi orang yang menuju Allah Akan diamalkan sebagai ibadah yang sunnah Karena untuk menuju Allah itu harus memperbanyak yang nawafil Sebagaimana dalam hadis nabi Di hadis kudsi ini menjelaskan Seorang hamba tidak bisa mendekatiku Hanya sebatas menjalankan yang aku wajibkan Dan tidak akan pernah berhenti Seorang hamba yang senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah Inilah yang dapat mendekatkan kepadaku Jadi La yazalul abdu yataqorobu ilayya bin nawafil Teksnya seperti itu Jadi kalau yang teks pertama La yataqorobu ilayya bimisli adai mahtarotu fi Jadi seorang hamba tidak dapat mendekatiku Selama dia hanya menjalankan yang wajib Kemudian berikutnya La yazalul abdu yataqorobu ilayya bin nawafil Seorang hamba senantiasa akan mendekatkan diri kepadaku Bin nawafil dengan ibadah-ibadah yang sunnah Terus apa kalau kita menjalankan yang sunnah Dan lanjutnya Ketika seorang hamba istiqomah menjalankan yang sunnah Sampai akhirnya Allah jatuh cinta Fa'idah ahbab itu ketika aku mencintainya Aku akan menjilir pendengaran ketika dia mendengar Aku akan menjadi penglihatan ketika dia melihat Ini adalah salah satu fadilah atau kemuliaan Orang yang sering melaksanakan ibadah-ibadah sunnah Di awal kitab ini Imam Gojali sudah mengingatkan Bahwa menjalankan yang fardu yang pokok Itu ibarat roh sulmal Ibarat modal Sedangkan yang sunnah nawafil Ini adalah arif hu keuntungannya Maka untuk mendapatkan roh sulmal Modal pokok dan arif hu untung Dua-duanya harus dijalankan Jangan sampai kebalik Mengejar yang sunnah Yang pokok ditinggalkan Yang fardu ditinggalkan Mengejar sholat malam Sunnah Tapi subuhnya diabaikan Nah ini ibadah-ibadah yang seperti ini Tentu harus didasari dengan ilmu Jangan sampai kita semangat Mengejar yang sunnah Tapi yang wajib ditinggalkan Yang ideal adalah Yang wajib tetap dijalankan Kemudian ditambah yang sunnah-sunnah Begitu juga puasa Tadi sudah dijelaskan beberapa puasa Yang disunahkan oleh Imam Gojali Dan ini Kita bisa Melihat langsung Bagaimana praktek Orang-orang ahli torekoh Mereka Menjaga betul puasa-puasa sunnah Dan Sebagaimana dijelaskan tadi Terutama Bulan-bulan yang istimewa tadi Itu mereka selalu mengadakan Holwat Atau ujilah Secara Berjamaah Biasanya 10 hari Ada yang 20 hari Ada yang 40 hari Tentu tujuannya semuanya itu Tidak lain adalah Untuk takarub Mendekatkan diri kepada Allah Dengan cara Yaitu Menyucikan kotoran-kotoran Hawa nafsu yang ada di dalam Dirinya Makanya kitab bidaya Tulidaya Ini penting Menjadi prinsip Dasar bagi orang-orang Yang menuju Allah Sehingga ketika dia menuju ke Allah Setelah memahami Tasawuf Yang falsafi Kemudian punya fondasi yang kokoh Yaitu kitab bidaya Eh ya Maka dalam perselan menuju Allah itu Ada keseimbangan Tidak Banting Banting itu Artinya Keberatan ilmu Tapi amalnya tidak ada Ini banting Jangan sampai kita Kebanting Kebanyakan ilmu Akhirnya Ibadahnya tidak ada Ilmunya banyak Tapi Sholat fardu diabeikan Ini kan sudah Tidak sesuai dengan Aturan Kaedah dalam menuju Allah Katanya menuju Allah Tapi sholat fardu diabeikan Katanya menuju Allah Tapi sholat sunnah Ditinggalkan Sebagai bukti Bahwa kita orang yang menuju Allah Paling tidak yang pokok Ini wajib dijalankan Yang kedua Sunnah-sunnah ini Juga akan menjadi kebiasaan Kalau sudah menjadi kebiasaan Ya Akan Nikmat akan enjoy saja Bahkan kalau Tidak menjalankan Itu akan sedih Dan akan merasa Menyesal Kemudian berikutnya Wa'amma fi syahr Dan ada pun puasa Yang sunnah di dalam Bulan Fa'awalus syahri Maka puasa di awal bulan Ini menurut Imam Gojali Dan Imam Gojali Ya sebagai ulama yang Ahli Dalam semua bidang Interdisipliner Mulai dari fikih Mulai dari filsafat Sampai tasawuf Itu tentu dalam Mengutip sebuah pendapat Itu melalui proses istihad Yang sangat matang Jadi bagi kita Yang sudah Mengakui Kredibilitas Imam Gojali Ya tidak akan ragu lagi Jadi ada beberapa sunnah lain Yang perlu diamalkan Adalah Fa'awalus syahri Yaitu puasa di awal bulan Wa'aw sotu Yaitu puasa di tengah bulan Yang disebut Ayamul bid Ayamul bid itu Hari-hari putih Mulai dari 13, 14, 15 Wa'akhirahu Dan akhirnya bulan Ini sifatnya Ya sunnah-sunnah tambahan Kalau mau menjalankannya Lebih baik Kalau mau Hanya senen kemis Juga lebih baik Kalau ditambah Dawud Juga lebih baik Ya Karena semua itu Pasti ada fadilahnya Pasti ada efek positifnya Wal'ayamul bid Dan hari-hari putih Ya hari-hari putih Disini Yaitu mulai dari 13, 14, dan 15 Wa'ya'as-salish asyara Wa'robi asyara Wal'khomis asyara Ini puasa bulanan Jadi Imam Ghazali sudah memberikan Tip yang praktis Mau yang jadwalnya bulanan Syahriyah bulanan Ini Awal bulan Tengah bulan Akhir bulan Ya Kemudian yang berikutnya Wa'amma fil usbu Ada pun dalam mingguan Dalam mingguan Imam Ghazali menjelaskan Fayawmul isna'in Yaitu puasa hari senen Wal'khomis dan puasa hari Kamis Ya Ini ada dasarnya Kan La'anan nabi Kanayatlah Harroh Syawm Ya'umal isna'in Wal'khomis Ya Karena Rasulullah Itu senantiasa Puasa pada hari senen Dan puasa hari Kamis Wal'umah Ditambah jum'ah Nah ini Perlu dipahami Puasa jum'ah Boleh Kalau kemisnya Kita puasa Itu Di Bab sebelumnya Sudah dibahas oleh Imam Ghazali Kita boleh puasa Jum'at Sabtu Dengan catatan Kemisnya sudah puasa Jadi kalau niat puasa Jum'at Sabtu Tidak boleh Harus didahului oleh Kamisnya Misalkan Kita mau puasa Kamis Senen-Kamis Senen Terus Kamis Kemudian Kamisnya ditambah Jum'at dan Sabtu Ini dalam keterangan sebelumnya Imam Ghazali Sangat menganjurkan Tapi kalau Jum'at Kamis-Jum'at Sabtu Sabtunya Agak Agak repot Ya sudah Dua saja Kamis Sama Jum'at Di Faya Mul'isnen Puasa Hari Senen Wal Khamis Dan Kamis Wal Jum'at Dan Jum'at Kenapa Kenapa Kok harus Puasa Seperti ini Manfaatnya apa Fatuk Fatuk Faru Maka akan Diampuni Apadunubul Usbu'i Dosa-dosa Dalam Seminggu Jadi Dosa-dosa Dalam Seminggu Bisa Bisaumil Isna Ini Ini adalah Kesempatan Untuk Memperbaiki diri Menyucikan diri Sebab Di balik puasa Ini Banyak sekali Fadilah-fadilahnya Terutama Dalam teori Tasawuf Itu Untuk Menundukkan Hawa Nafsu Hawa Nafsu Apa Yang Dominan Di dalam Diri Kita Ini Yang Sudah Saya Jelaskan Berulang-ulang Yaitu Nafsu Ammaroh Nafsu Lawamah Bagaimana Cara Menundukkan Hawa Nafsu Ini Juga Sudah Saya Sering Sampaikan Caranya Dengan Puasa Puasa Sunnah Yang Sudah Ada Dasarnya Ini Akan Lebih Istimewa Selain Itu Juga Dibarengin Dengan Zikir Zikir Itu Saifun Lil Murid Zikir Itu Sebagai Pedang Senjata Bagi Para Murid Dalam Menuju Omoh Subhanallah Siapa Yang Akan Dijadikan Sasaran Yaitu Dua Hawa Nafsu Ammaroh Dan Lawalah Maka Pedangnya Adalah Dengan Zikir Dan Dengan Puasa Kalau Ini Kita Lakukan Secara Istiqomah Bisa Dilihat Perkembangan Kejiwaan Atau Psikologi Kita Terutama Terkait Dengan Dua Hawa Nafsu Tanti Itu Pasti Akan Merasakan Dampak Positif Akan Merasakan Manfaat Di Dalam Dirinya Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Itu Pasti Lambat Laun Akan Merasakan Dampak Positif Dan Kenikmatanya Menjalankan Kuasa Para Sufi Melakukan Hal Ini Puluhan Tahun Seperti Syekh Abdul Qadir Jelani Syekh Junaidi Abu Yud Al-Buson Itu 25 Tahun Keatas 25 30 35 Tahun Nah Jangan Sampai Kita Yang Tidak Apa Apa Tidak Siapa Siapa Menjalankan Puasa Males Katanya Menuju Allah Puasa Sunnah Tidak Tertarik Padahal Musuh Yang Nyata Yang Menjadi Penghalang Untuk Menuju Allah Adalah Nafsu Amar Dan Lawam Dan Itu Cara Merdamnya Yaitu Dengan Melaksanakan Salah Satunya Dengan Puasa Tadi Ya Maka Ciri-ciri Kalau orang Yang Sudah Menuju Allah Dengan Lahir Batin Itu Puasa-puasa Sunnah Akan Diamalkan Solat-solat Sunnah Akan Diamalkan Karena Ini Akan Memberikan Dampak Positif Untuk Terbukanya Hijab-hijab Dalam Menuju Allah Subhanallah Kemudian Berikutnya Wattuk Faru Dan Diampuni Apa Dulu Busanah Dosa Setahun Bisyami Ini Wattuk Faru Dunubushahri Kelewatan Wattuk Faru Dan Diampuni Apa Dunubushahri Dosa Sebulan Bilyaumil Awal Dengan Puasa Di awal Minashahri Dari Bulan Walyaumil Walyaumil Awsot Dengan Hari Pertengahan Walyaumil Akhir Dan Hari Akhir Ini Mau tambahan Kalau Pengen Diampuni Dosa Selama Sebulan Puasalah Di awal Di tengah Dan Di akhir Misalkan Pasnen Ya Gak Apa-apa Pas Kamis Ya Ikutin Saja Walayumil Bit Dan Hari Hari Putih Ini Amaliyah Syariah Amaliyah Bulanan Yang Direkomendasikan Oleh Imam Gozali Jadi Kita Bisa Mengamalkan Puasa Yang Mingguan Puasa Yang Bulanan Kemudian Ada Juga Puasa Yang Tahunan Watt Tuk Faru Dan Diampuni Apa Dunu Bustana Dosa Setahun Bisyami Hadil Ayam Dengan Puasa Puasa Ini Wal Asyuhuru Dan Beberapa Dalil Yang Masyur Al Madkuroh Yang Telah Disebutkan Ya Itu Seperti Puasa Sawal 6 Hari Puasa Sawal 6 Hari Ini Masuknya Daptar Puasa Tahunan Ini ada penjelasan lagi Laus Bagaimana Kalau ada Orang Puasa Sawal Tapi Kodoan Anromadhan Niatnya Kodo Bulan Ramadhan Puasa Sunah Sekali Puasa Sawal Wako Wako Dan Bermaksud Takhiroha Mengakhirkannya Anhu Darinya Lam Tahsul Maka Tidak Hasil Ma'ahu Sertanya Faya Sumuha Maka Berpuasalah Minal Kokdah Yaitu Pada Bulan Jul Kokdah Lam Tahsul Jadi Maksudnya Kalau Dia Kodo Plus Sawal Maksudnya Ngiras Ngirus Biar Dua-dua Dapat Ternyata Tidak Diizinkan Kalau Mau Sawal Ya Sawal Saja Nanti Puasa Kodoknya Di Kokdah Jangan Ingin Puasa Sekali Dapat Sawal Dapat Kodo Ini Kalau Mau Sempurna Niatkan Puasa Sawal Dulu Kemudian Lanjut Puasa Kodo Ya Saalnya Puasa Di Sawal Tidak Kodo Tidak Bisa Dilaksanakan Bisa Dulu Kokdah Dulu Hijjah Karena Kodo Ini Muasa Waktu Kodo Itu Leluasa Asal Jangan Sampai Nisbu Saqban Karena Penutupan Pembayaran Puasa Kodo Itu Melaksanakan Puasa Kodo Akhirnya Itu Nisbu Saqban Pertengahan Bulan Saqban Bulan Ruah Terus Selanjutnya Wala Tadun Dan Jangan Kamu Menduga Berprasangka Ida Sumta Apabila Kamu Puasa Anes Saum Bahwa Sesungguhnya Puasa Hwa Bermula Puasa Itu Tarkut To'ami Meninggalkan Makanan Wasyarob Dan Minum Walwak Wikok Dan Wikok Wikok Itu Hubungan Suami Istri Fakob Hanya Itu Imam Guzali Menjelaskan Jangan Sampai Kita Punya Pemahaman Bahwa Dalam Memahami Puasa Itu Tidak Sebatas Menahan Makan Minum Dan Hubungan Suami Istri Bukan Sebatas Itu Kalau Itu Dilakukan Kalau Itu Standarnya Berarti Itu Masuk Kelasnya Orang Awam Karena Kelasnya Orang Awam Itu Puasa Sebatas Menahan Lapar Dahaga Dan Hubungan Suami Istri Ada Yang Lebih Suktansi Lagi Yaitu Menjaga Anggota Dari Sisi Aspek Batin Nanti Akan Dijelaskan Fakut Ko Maka Sungguh Telah Bersabda Siapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Dasarnya Adalah Hadis Nabi Yang Berbunyi Kam Min So Imin Kam Min So Imin Banyak Sekali Orang Yang Puasa Kam Min So Imin Pirang Pirang Wongkang Podoposo Banyak Sekali Orang Orang Yang Berpuasa Laisa Tidak Adalah Hubaginya Min Siamihi Dari Puasanya Apa Ilal Juk Kecuali Juk Laper Wal Atos Dan Haus Jadi Ini Kritik Kritik Kepada Orang Yang Berpuasa Sebatas Menahan Dahaga Lapar Dan Tadi Hubungan Suami Istri Maka Hadis Nabi Ini Ya Teguran Banyak Sekali Orang Berpuasa Tapi Dari Puasanya Itu Hanya Dapat Laper Dan Dahaga Kan Sedih Sudah Puasa Tapi Yang Diperoleh Hanya Laper Dan Dahaga Semua Tidak Akan Sia-sia Di hadapan Allah Allah Akan Memberikan Apresiasi Sesuai Dengan Makomnya Dengan Kedudukannya Tapi Kalau Orientasi Puasanya Sekedar Menjalankan Yang Fardu Saja Yang Penting Puasakan Nahan Makan Nahan Minum Nahan Hubungan Suami Istri Sudah Sedangkan Dari Sisi Subtansi Dia Tidak Paham Maka Puasa Yang Demikian Ini Menurut Imam Bozali Yang Merujuk Pada Hadis Nabi Yang Diperoleh Hanya Lapar Dan Dahaka Berarti Apa Fadilah Keutamaan Dalam Sisi Rohani Itu Tidak Mendapatkan Maka Selanjutnya Imam Gujali Menjelaskan Beltama Musaumi Bahkan Sempurnanya Puasa Selain Tadi Tetap Menjalankan Mencegah Makan Minum Dan Hubungan Suami Istri Harus Disempurnakan Dengan Bikafil Jawari Dengan Menahan Semua Anggota Badan Kuliha Ini Ada Taukit Semuanya Ammayak Rohuwa Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Allah Subhanahu Berarti Kaful Jawari Itu Mencegah Seluruh Gerak Gerik Anggota Badan Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Allah Subhanahu Tidak Bal Yang Bagi Bahkan Sepantasnya Sepatutnya Bagi Seorang Yang Puasa Antahfadu Hendak Dia Puasa Ya Al Al Aina Antahfadu Hendak Dia Menjaga Al Aina Mata Anin Naduri Dari Melihat Ilal Makarihi Kepada Hal-hal Yang Dilarang Yang Pertama Jadi Kalau Kita Puasa Mata Kita Harus Dijaga Dari Melihat Sesuatu Yang Dilarang Oleh Agama Makarih Sesuatu Yang Tidak Disukai Sesuatu Yang Dilarang Oleh Agama Sebab Menurut Hadis Nabi Ya Kualan Nabi Anad Rusah Mas Mumun Sihami Iblis La Anahu Wah Ya Kenapa Harus Menjaga Mata Pandangan Sebab Pandangan Ini Menjadi Pintu Masuknya Iblis Ya Yaitu Dengan Menebar Racun Ya Dengan Pandangan Inilah Ya Iblis Akan Mengendalikan Kita Untuk Mengikuti Kehendaknya Hendaknya Ya Pasti Hendak Yang Dilarang Oleh Oleh Subhano Ta'ala Maka Tugas Kita Adalah Bagaimana Kita Menjaga Mata Kita Dari Pandangan Pandangan Yang Tidak Diribu Oleh Om Subhano Kemudian Kemudian Berikutnya Wal Lisan Wal Lisan Dan Menjaga Lisan Amin Nutki Dari Bicara Bima Layu Nikka Layu Nikka Bima Dengan Sesuatu Layu Nikka Yang Tidak Memberikan Manfaat Kepadamu Jadi Lesannya Sudah Mulai Terjaga Sudah Mulai Irit Sudah Mulai Perhitungan Saya Ngomong Ini Manfaat Atau Tidak Jadi Ukurannya Saya Ngomong Ngajak Ngomong Teman Ini Manfaat Tidak Kalau Berkaitan Ilmu Oke Tapi Kalau Sudah Mulai Nyerampet Ngerasain Teman Nanti Akan Merempet Terus Dari Teman Satu Ketemun Dua Teman Tiga Semua Ya Diomong Masih Kurang Nyari Tema Lain Lagi Ini Artinya Disitu Ada Potensi Iblis Yang Menggerakkan Hawan Napsu Di Dalam Diri Kita Sehingga Rasanya Itu Pengen Ngomongin Orang Terus Itu Sesungguhnya Ini Adalah Gerakan Dan Tipu Daya Iblis Maka Kalau Kita Sudah Tahu Bahwa Itu Adalah Gerakan Dan Tipu Daya Iblis Ya Kata Imam Ghazali Kapul Jawari Dijaga Lesannya Misalkan Terlepas sedikit Ngerasain Orang Cepat Cepat Baca Istighfar Terus Jaga Diri Jaga Lesan Jaga Diri Ini Yang Harus Dipegang Sebab Kalau Satu Pembicaraan Apalagi Ada orang Yang memang Karakternya Itu Tidak Mau Diem Ya Kalau Nggak Mau Diem Itu Baik Baik Ya Ada Masalah Tapi Nggak Mau Diem Itu Ya Suka Mencari Aib Aib Orang Lain Nah Ini Akan Bisa Mengurangi Kebersihan Dirinya Maka Menurut Imam Ghazali Ini Kaful Jawari Dohirun Wabatinan Ini Menjadi Sangat Penting Apalagi Lesan Tadi Ya Sekiranya Pembicaraan Tidak Manfaat Tidak Usah Kemudian Berikutnya Waluduna Dan Menjaga Telinga Anil Istimai Dari Ingin Tahu Bahasa Anak Gawal Itu Kepo Apa Sih Apa Sih Ini 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 Juga Sama Ini Jebakan Iblis Juga Kalau Kita Sudah Ingin Tahu Pasti Kita Ingin Tahu Semuanya Dan Pasti Akan Terus Ngejar Dan Tidak Berhentinya Karena Akan Digerakkan Iblis Untuk Rasa Ingin Tahu Itu Terus Muncul Ya Maka Harus Diputus Ngapain Sih Ngurusin Orang Lain Ngurusin Diri Kita Tidak Selesai Selesai Gitu Jadi Akhirnya Sifat Istimah Ingin Mengetahui Orang Lain Kekoran Orang Lain Itu Terhenti Nah Ini Harus Sudah Mulai Kita Praktekan Oh Kok Kita Punya Sifat Ini Ya Oh Ya Berarti Nanti Akan Saya Coba Untuk Melah Diri Oh Ya Lesan Saya Kok Gampang Begini Begini Oh Ya Saya Akan Coba Untuk Mengurang Terus Mata Saya Kok Suka Begini Harus Kita Jaga Harus Kita Kurangi Harus Kita Halangi Untuk Melihat Hal-hal Yang Dirang Oleh Agama Waluduna Dan Telinga Anil Istimah Dari Ingin Mendengar Ilamah Haramah Wuh Kepada Sesuatu Yang Telah Diharamkan Oleh Allah Jadi Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Yaitu Nguping Ingin Mendengar Kekurangan Orang Lain Kemudian Nanti Kekurangan Orang Lain Diomongin Ke Orang Lain Lain Apalagi Di Dunia Medsos Ini Tangan Kita Juga Harus Dijaga Mungkin Kalau Imam Guzali Hidup Di era Sekarang Juga Kavuliyat Menjaga Tangan Dari Posting Atau Nulis Status Yang Tidak Ada Manfaatnya Apalagi Kalau Statusnya Hanya Melukai Menyinggung Orang Nambah Dosa Maka Kita Sudah Mulai Hati-hati Oh Iya Ini Tidak Ada Manfaat Tapi Kalau Oh Begitu Ya Kita Manfaatkan Yang Positif Dengan Menulis Memposting Ilmu Ilmu Yang Dibutuhkan Oleh Banyak Orang Itu 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 Akan Menjadi Nilai Ibadah Bagi Anggota Badan Kita Fa'inal Mustami Maka Sesungguhnya Orang Yang Mendengar Syarikun Itu Sebagai Teman Lil Ko'il Bagi Orang Yang Bicara Jadi Ya Sama Saja Orang Yang Mendengar Maupun Orang Yang Bicara Apalagi Kalau Sudah Membicarakan Aib Orang Lain Kok Kita Nggak Bisa Mencegah Pendengar Juga Sama Status Hukum Yaitu Dia Menjadi Salah Satu Orang Yang Sedang Gibah Sebab Maksudnya Diam Ketika Ada Orang Yang Sedang Gibah Ini Haram Artinya Kita Bisa Mengatur Strategi Caranya Memindahkan Fokus Pembicaraan Misalkan Awalnya Pengen Bahas Objek A Oh Kita Tahu Ini Ini Arahnya Kena Kita Ganti Aja Objek Kaitannya Dengan Ilmu Objek Hal-hal Yang Positif Ini Sebagai Strategi Kita Supaya Tidak Terjadi Pembahasan Sifat Yang Gibah Itu Semakin Kemana Mana Ini Ini Menurut Imam Guzali Bahwa Diam Terhadap Gibah Itu Haram Karena Wal Muhtab Wal Mustami Mesyarikani Fil Ismi Sebab Orang Yang Gibah Dan Orang Yang Mendengarkan Itu Dua-duanya Itu Sama Di Dalam Dosanya Kalau Misalkan Tidak Bisa Menghindari Tidak Bisa Menegur Mengingatkan Ya Sudah Tinggalkan Saja Karena Akan Menjadi Syarikan Wakadalika Dan Demikian Juga Takufu Jamiul Jawari Yaitu Mencegah Seluruh Anggota Badan Kama Takufu Sebagaimana Kamu Menjaga Albatna Perut Wal Farja Dan Kemaluan Selanjutnya Menurut Imam Gojali Begitu Juga Kita Harus Bisa Menjaga Perut Perut Ini Dari Makanan Yang Haram Dan Makanan Yang Berlebihan Wal Farja Dan Kemaluan Angkota Isyah Wati Himah Dari Memenuhi Sahwat Keduanya Ini Juga Didasarkan Kepada Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Jabir Dari An-Nas An-Rasulillah Sallallahu Assalam An-Nahu Kol Khomsun Yuftirna Soim Ada Lima Hal Yang Dapat Membatalkan Puasa Yang Pertama Al-Kadabu Yaitu Bohong Wal Ghibah Yaitu Ghibah Ngerasain Orang Wan Namimah Provokasi Manas Manas Ngomporin Wal Yamin Al-Kadibah Dan Sumpah Yang Bohong Dan Melihat Dengan Sahwat Ini Hadis Hadis Nabi Yang Bisa Menjadi Pegangan Kita Untuk Bisa Puasa Secara Lahir Dan Batin Ada Lima Hal Yang Dapat Membatalkan Puasa Yang Pertama Yaitu Pembicaraan Atau Ucapan Yang Bohong Yang Kedua Ghibah Ngerasain Orang Yang Ketiga Namimah Yaitu Provokasi Ngompor Ngomporin Kemudian Yang Keempat Adalah Sumpah Yang Bohong Dan Yang Kelima Wan Nadirubis Sahwah Yaitu Memandang Sesuatu Disertai Dengan Sahwah Berarti Memandang Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Hadis Ini Sederhana Cuma Kalau Kita Apalin Kemudian Kita Jadikan Prinsip Dalam Berpuasa Ini Sangat Bagus Sekali Supaya Amalan Kita Ada Dasarnya Begitu Juga Kalau Nasihatin Orang Itu Juga Bisa Dijelaskan Dasar Dasar Hadis Maka Di Dalam Eh Imam Gozali Sudah Menjelaskan Soal Tingkatan Puasa Ada Puasanya Orang Awang Ada Puasanya Orang Khususus Ada Puasanya Orang Khusus Khusus Pembagian Ini Sesuai Dengan Makom Kalau Puasanya Orang Awang Yang Pertama Sebatas Menjaga Menahan Lapar Dan Daga Itu Itu Saja Lesannya Ngerasain Orang Jalan Terus Matanya Jelalatan Jalan Terus Terus Istimak Pengen Ngerti Persoalan Orang Jalan Terus Jadi Yang Ditahan Hanya Lapar Dan Daga Sisi Lain Tidak Ditahan Ini Namanya Puasanya Orang Awam Kemudian Kalau kita Sudah tahu Puasa Orang Awam Tadi Dijelaskan Oleh Nabi Kam Min So Imin Ya Laisa Min So Mihi Ilal Jual Atos Ternyata Orang Yang Puasa Pada Makom Ini Itu Yang Didapatkan Hanya Lapar Dan Maka Perlu Kita Tingkatkan Kualitas Puasa Kita Yaitu Puasa Yang Didasari Dengan Menjaga Lapar Dan Dahaga Dan Bersengema Ditambah Menjaga Mata Kita Dari Pandangan Yang Tidak Diridik Oleh Allah Menjaga Telinga Kita Dari Rasa Ingin Tahu Urusan Orang Lain Menjaga Lesan Kita Dari Membicarakan Kekurangan Kekurangan Orang Lain Ini Kualitas Puasa Kita Sudah Mulai Meningkat Menjadi Khoas Akhirnya Dampak Yang Tumbuh Dari Puasa Khoas Ini Perilaku Yang Mahmudah Perilaku Yang Terpuji Lesannya Sudah Tidak Biasa Ngerasani Orang Telinganya Sudah Terbiasa Tidak Ingin Tahu Persoalan Orang Pandangannya Tidak Dibiarkan Memandang Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Subhanallah Ini Sudah Mulai Meningkat Jangan Sampai Seperti Pemahaman Satu Aliran Dia Menyatakan Begini Saya Puasa Saya Puasa Hakekat Saya Tidak Perlu Puasa Syariat Hanya Makan Dan Menahan Makan Dan Minum Saya Puasa Tapi Puasa Saya Hakekat Akhirnya Dia Makan Tetap Makan Minum Tetap Minum Rokok Tetap Rokok Tapi Alasannya Saya Puasa Hakekat Puasa Orang Khusus Ini Tidak Seperti Itu Prakteknya Puasanya Orang Khusus Sulkus Itu Syariat Puasa Yang Menahan Lapar Dakat Di Amalkan Ini Sebagai Dasarnya Kemudian Disempurnakan Dengan Mencegah Pandangan Mata Pandangan Telinga Lesan Itu Sebagai Kesempurnaannya Karena Ada Orang Yang Punya Pembahaman Soal Hakikat Itu Sepotong Sepotong Saya Puasa Hakikat Saya Walaupun Makan Buh Ini Saya Puasa Maksudnya Ya Puasa Tadi Ya Tidak Seperti Itu Praktek Yang Benar Ya Mengikuti Rasulullah Sallallam Komplit Aspek Lahir Dan Batin Ya Puasa Lahir Ya Tetap Dijalankan Kemudian Batin Ya Juga Ikut Puasa Begitu Juga Soal Solat Ada Aliran Saya Tidak Perlu Solat Jenggang Jengging Diam Saya Ini Solat Karena Hakikat Solat Yang penting Eling Sama Allah Ini Juga Tidak Benar Solat Itu Perintah Syari Perintah Allah Ajaran Kanjeng Nabi Akan Lebih Sempurna Di Dalam Solat Itu Ya Didasari Dengan Bisa Mengingat Allah Bisa Mesra Bisa Husuk Bisa Hudu Mengingat Allah Ini idealnya Seperti itu Jadi Dia ingin Mempraktikkan Hakikat Tapi Melapas Syariat Ini Tidak Boleh Kalau Ingin Tahak Koko Ya Syariatnya Jalan Hakikatnya Jalan Puasa Syariat Menahan Dahaga Menahan Lapar Ya Tetap Dijalankan Tapi Menjaga Pandangan Pandangan Anggota Mata Anggota Badan Yang lain Juga Dijalankan Jadi Tidak Boleh Memahami Ya Sepotong Sepotong Nah Ini Ada Kalau Sudah Kilipe Dengan Pemahaman Seperti Ini Itu Susah Keluarnya Ya Dia Puasa Tetap Aja Dengan Keyakinannya Saya Kan Puasa Bukan Puasa Orang Awam Siang Siang Makan Dengan Dalih Puasa Saya Puasa Khusus 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 Praktik Yang benar Tidak Seperti itu Orang Khusus Khusus Seenaknya Sendiri Dengan Dalih Ilmu Hakikat Ini Yang Sering Terjadi Pemahaman Yang Aneh Aneh Seperti Ini Karena Ini Kalau Najinya Runtut Ya Itu Pasti Dia Dalam Praktek Tasawuf Sekarang Itu Kokoh Tidak Goyah Karena Semua Punya Dasar Tapi Kalau Ujug Ujug Ngambil Aspek Hakikat Syariat Begitu Tadi Oh Ya Hakikatnya Sholat Yang penting Eling Gak Gak Perlu Rukok Sujud Akhirnya Begitu Oh Puasa Yang penting Mencegah Mata Alisana Berarti Gak Penting Laper Laper Ini Salah Salah Kaprah Dan Salah Paham Kemudian Selanjutnya Ya Qolan Nabi Salam Alayhi Wasalam Ini Sesungguhnya Puasa itu Junah Junah itu Menjadi Prisai Prisai dari Apa? Minal Ma'asih Dari Kemaksiatan Jadi Puasa itu Menjadi Prisai Prisai Dari Apa? Minal Ma'asih Dari Kemaksiatan Lekau Nihi Karena Puasa itu Iyaksuru Itu Memecah Ash-shahwat Yaitu Sahwat Wayudu'ifuha Dan Melemahkannya Jadi Puasa itu Yaitu Memecah Atau Istilahnya Meruntuhkan Pemicu Munculnya Sahwat Kemudian Dengan puasa Ditahan Kemudian Waduh'afah Melemahkan Maka Orang-orang Berpuasa Bisa Dilihat Jam Dua Jam Tiga Itu Keinginan Untuk duniawi Sudah Mulai Berkurang Karena Akarnya Sudah Bisa Dikendalikan Wa'idhakan Maka Ababila Ada Siapa Akhadukum Salah Seorang Dari Kamu Itu So'iman Puasa Falayar Fas Maka Tidak Boleh Bicara Jor Kalau Sedang Puasa Tahan Lesannya Tahan Tangannya Walayafsuk Dan Tidak Melakukan Kefasikan Walayajhal Dan Tidak Apa Melakukan Tindakan Yang Buduh Jadi Tidak Melakukan Tindakan Perbuatan Orang-orang Yang Buduh Yang Tidak Berilmu Fa'innam 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 Ru'un Kota Lahu Aw Satam Falyakul Ini So'iman Kalau Ada Seseorang Yang Ngajak Berantem Atau Ngajak Tukar Padu Berdebat Falyakul Fa'innam Maka Ucapkan Ini So'iman Aku Sedang Puasa Tidak Pamer Sedikit Tidak 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 Supaya Mereka Bisa Ngerim Jadi Kalau Ada Orang Ngajak Berantem Ya Sudah Sampaikan Ini So'iman Supaya Ini Sebagai Warning Pembicaraan Yang Sifatnya Konfrontatif Satamah Tadi Itu Bisa Dihentikan Sumat Setahid Kemudian Bersungguh-sungguh Antaf Tarot Untuk Berbuka Puasa Ala To'amin Halalin Setelah Selesai Puasa Sehari Bisa Menahan Anggut Telahir Dan Batin Kemudian Selanjutnya Adalah Menjaga Ketika Sedang Berbuka Yaitu Makanan Yang Halal Walau Taksir Dan Tidak Boleh Berlebihan Istilahnya Dendam Puasa Enggak Boleh Puasa Si puasa Cuma Ketika Pas Buka Dendam Semua Dimakan Semua Ini Walat Taksir Tidak Boleh Berlebihan Fad Tazitu Ala Mata Kul 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 Bangun Bangun Malam Tapi Kalau Sudah Peruk Kenyang Apalagi Kenyangnya Bukan Dari Barang Yang Halal Itu Semakin Gelap Gulita Dan Akhirnya Buru-buru Bangun Tengah Malam Solat Manggrib Ishak Bisa Bablas Kelewat Ini Kalau Dalam Posisi Sedang Digelapkan Oleh Om Subhanallah Balam 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 Farko Idastof Fitamak Pada Antakul Lutaf Ateni Fitaf Atin Wahidah Wainamal Maksud Bisyam Ada pun Tujuan Dari Pada Puasa Adalah Kasur Sahwat Yaitu Menundukkan Sahwat Jadi Tujuan Puasa Yang Dijelaskan Oleh Imam Mujali Di Awal Ladi Karena Banyak Sekali Puasa Puasa Tujuan Utamanya Apa Kasur Sahwah Yaitu Menundukkan Sahwat Kita Wadad Ivi Wadad Ivu Kuat Dan Melemahkan Kekuatan Kita Litak Wabiha Litak Yaitu Karena Tujuan Untuk Kebersihan Lahir Dari Matin Sebagai Sarana Untuk Menuju Om Subhanahu Ya Litak Wabiha Ala Takwa Supaya Dia Kuat Dalam Menjalankan Ketakwaan Kepada Om Subhanahu Ya Saya kira Ini Ajaran Yang Cukup Istimewa Bagi Kita Yang Mungkin Selama Ini Kita Memahami Puasa Hanya Sebatas Puasa Secara Fikih Maka Dalam Penjelasan Imam Guzali Ini Menjelaskan Dari Aspek Hakikat Yang Penting Dalam Mengamalkan Ini Jangan Sampai Kita Puasa Hakikat Tapi Melempaskan Sariah Itu Jangan Kita Jangan Berbangga Diri Hanya Sebatas Puasa Sariah Kalau Lesan Kita Mata Kita Telinga Kita Tidak Ikut Puasa Maka Puasa Yang Ideal Adalah Puasa Lohir Dan Gatin Ini Yang Istimewa Ini Yang Diajarkan Oleh Imam Guzali Sehingga Samroh Buahnya Dari Puasa Ini Akan Menuncul Ahlatul Karima Mudah-mudahan Kita Dapat Mengamalkan Ilmu Yang Disampaikan Oleh Imam Guzali Dapat Menjadi Ibadah Syahriah Bulanan Maupun Usbu'iyah Mingguan Sehingga Dengan Kita Sedikit Sedikit Mengamalkan Ilmu Walaupun Tidak Total Misalkan Senin Kemis Kalau Belum Bisa Senin Sama Kesenen Dulu Tidak Apa-apa Kemis Besok Minggu Depan Karena Berlatian Tapi Kalau Sudah Bisa Senin Kemis Tidak Ada Masalah Senin Kemis Istiqomah Ditingkatan Dawud Lebih Tujuan Tadi Tujuan Dari Semua Puasa Menurut Pengu Zali Kasus Syahwah Tujuannya Untuk Menundukkan Hawa Napsu Dan Melemahkan Kekuatan Napsu Yang Ada Di Karena Ini Yang Menjadi Penghalang Untuk Menuju Allah S.W.T Mudah-mudahan Kita Dimudahkan Oleh Allah Dapat Mengamalkan Apa Yang Diasarkan Oleh Allah Sampai Sini Assalamualaikum Wabarakatuh